Kebohongan hidup Syahrini di Singapura terbongkar, belanja murah hingga siasat busanah tetap modis. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pemperhatian publik dalam setiap aktivitas di media sosialnya. Sudah bukan rahasia lagi istri Reino Barak itu sering tampil kelewat mewah. Bicara gaya hidup Syahrini sudah merajai sebagai publik figur dengan sorotan kemewahan sejak dulu. Kini telah resmi menjadi istri seorang pengusaha sukses muda Syahrini tak lagi tinggal di Indonesia. KKI Syahrini itu semakin sering meninggalkan tanah air. Inces hidup di Singapura dengan rekan-rekannya, Bahkan mantan rekan duet Anang Hermansyah itu sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai penyanyi. Hidup wanita berusia 40 tahun itu sudah semakin modis dan sangat sosialita. Tetapi banyak pula netizen serta publik yang mempertanyakan hal detail di hidup sang penyanyi. Ada saja hal-hal yang berhasil didapatkan oleh netizen setelah menilai gaya hidup Inces di Singapura. Saat ini memang Syahrini ikut mendampingi suaminya bekerja di Singapura. Dalam berbagai kegiatan Syahrini turut menyertai suami dan kerap tampil sosialita. Ia juga sering bertemu dengan para artis luar negeri hingga mengunggah berbagai aktivitas mewah. Misalnya saja makan di restoran sangat mahal hingga mengunjungi berbagai tempat hiburan yang dikenal dengan tarif yang tak sedikit. Syahrini yang kini hidup di Singapura tampaknya tak bisa menghindari tudingan publik terkait kebohongannya yang dikulik netizen. Belakangan ini tengah ramai dibicarakan momen Syahrini berbelanja dengan Reino atau mentan kekasih Luna Maya. Reino Barat tampak memilih barang di sebuah deretan produk di supermarket. Syahrini merekam aksi suaminya dengan sebelumnya memamerkan isi kereta belanja mereka yang sudah penuh dengan barang. Kegiatan berbelanja itu dua kali diunggahi, Jess. Pantauan Tribun Jatim Syahrini mendorong kereta belanja yang memperlihatkan nama supermarket yang dikunjunginya. Pantauan Tribun Jatim Syahrini berikutnya. Nyerah soal anak tak bisa jawab saat ditanya Syahrini pilih cari kebahagiaan lain Sejak menikah dengan konglomerat Reino Barak Syahrini memang tak lagi menyanyi dari panggung ke panggung lagi Bahkan gaya hidupnya pun sudah berbeda seakan menarik diri dari publik Meski selalu tampil mesra dan berduaan dengan sang suami sampai saat ini Syahrini belum juga memiliki keturunan Belumnya Syahrini sempat mengakui menjalani program hamil sambil meminta doa pada publik Namun tetap saja belum ada perubahan atau kabar baik darinya Bahkan dari unggahan dirinya di media sosial pun tak menunjukkan perubahan fisik yang menendakan dirinya hamil Sampai akhirnya ia dan Reino Barak pun hanya bisa pasrah dengan kendatuhan soal momongan Saat ditanyai soalan akun Syahrini tak bisa menjawabnya dan hanya meminta doa Belum bisa aku jawab nanti kalau sudah mengarah ke sana aku akan share lagi ke kalian Kata Syahrini Kini Syahrini lebih sering mengunggah seandainya berjalan-jalan ke luar negeri baik dengan sang suami atau dengan sahabatnya Ia kerap kali menampilkan unggahan sedang berfoto ditambah dengan caption wise Wifi on duty tulis Syahrini Kini Syahrini ber Milon Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton